definisi kuat menurut masing-masing orang pasti berbeda-beda ada yang menganggap orang kuat adalah ia yang bisa menarik mobil menggunakan hidung atau orang yang bisa menghabiskan 100 mangkuk mie bukan cuma itu saja orang yang mampu menahlukan puncak gunung tertinggi di dunia dan berendam di dalam danau es tanpa baju juga termasuk orang yang kuat berikut adalah 5 potret orang terkuat di dunia sebelum ke daftar yang pertama alangkah baiknya jika kalian like, komen, dan subscribe agar kita dapat berbagi informasi menarik yang ada di dunia ini oke, kita ke daftar yang pertama pangan pendayung alec gregory asal inggris meraih dua kali mendali emas olimpiade dan memposting gambar ini di twitternya ini adalah tangannya setelah menghabiskan waktu lama dalam sarung tangan dayung pertahan hidup dalam suhu ekstrim Wim Hof yang dijuluki Iceman adalah atlet ekstrim asal Belanda dia memegang lebih dari 20 rekor dunia satu di antaranya berendam di dalam es terlama dia adalah pencipta sejumlah teknik untuk memerangi suhu yang sangat dingin termasuk metode pernafasan Wim Hof pleng lebih dari 9 jam George Hood, seorang mantan berwira marinir baru-baru ini memecahkan rekor pleng selama 9 jam dan 20 menit mengelahkan rekor sebelumnya yang ia buat 9 jam dan 11 menit uang yang ia kumpulkan dari pemecahan rekor ini dikumpulkan untuk amal Anak Terkuat di Dunia Bocah Romania, Gullianus Tro mulai mengangkat beban pada usia 2 tahun dan memegang rekor dunia berjalan kaki tercepat dengan bola berat pada usia 4 tahun dia tidak berhenti di situ dan terus memecahkan rekor hampir setiap tahun Kaki pengendara sepeda Paweł Pozalski, pembalap sepeda Polandia mengunggah gambar ini di instagramnya untuk menunjukkan seperti apa kakinya setelah mengikuti balapan Tour de France sepanjang 165 km Terima kasih telah menonton video ini Apabila kalian suka dengan video dari channel Cap Panda ini jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Cap Panda ini Terima kasih Terima kasih telah menonton video ini